Guys, sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya Di Youtube Channel Om Anya Review Halo guys, ketemu lagi sama Om Anya Review Hari ini Om Anya ada di CFD Taman Setiabudi, Banyumanik Lihat, di belakang Om Anya itu banyak banget jajanan Dan Om Anya bakal ngasih tau jajanan favorit dan pasnya enak disini guys Gak usah pake lama, ikutin terus video dari Om Anya Review Okei, yo Gak usah pake lama, ikutin terus video dari Om Anya Review Ini dia guys yang Om Anya bilang tadi Salah satu jajanan favoritnya Om Anya, kalau pas di CFD Taman Setiabudi, Banyumanik, Semarang Namanya Tahu Gejrot guys Sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim, amin Yuk langsung kita sikat Lihat guys Lihat guys, harga dari Tahu Gejrot ini cuma Rp10.000 Tapi lihat, porsinya banyak banget, numpuk sampai kalau misalkan ditutup itu susah guys Dan kuahnya juga banyak, gak pelit Kita coba ini ya Pertama, kuahnya dulu Uh, wow Kuahnya ini Rasanya tuh Uh, pedesnya nampol guys Karena omongnya pesen yang pedes Dan tadi, kalau gak salah ingat Cabai Setanya tuh sampai tiga dan gede-gede guys Uh, selain rasa pedes Kuahnya ini juga ada rasa manisnya Karena menggunakan gula jawa Hmm Ada juga rasa manis dari gula jawanya Dan Ada rasa asam Dari asam jawa Hmm Dan ada rasa bawang merahnya juga guys Wih Itu baru dari kuahnya Dari kuahnya aja udah enak guys Apalagi pakai tahu gejrotnya Yuk kita cobain Hmm Hmm Tahunya tuh empuk Hmm Dan rasanya tuh ngeblend banget sama kuahnya guys Wow, enak Ini mah Dendat surga dunia Kita lanjut makan guys Hmm Rasanya tuh Wow Ada Rasa bawang putihnya Jadi rasa gurih Dan ada rasa asinnya juga Dari garamnya guys Hmm Tapi untuk dominan rasanya itu Lebih ke manis Tapi aman Manisnya gak lebay Dan rasa pedas dari Cabai setannya guys Wuh Ini bener-bener nampol Dan pastinya enak Di CSDN Taman Setiabudi Banyumanik Semarang Unik guys Ada musiknya Dan musiknya itu Tradisional pakai angkung Lihat tuh Seri ya Dan pastinya Siadu guys Tagu kejerut Lihat Berasal Dari Tahu pong Seperti ini guys Tahu pong itu Tahu kopong Alias Tahu kosong Dimana Di dalam tahunya itu Ya kosong Gak ada isian apa-apa Dan Basic dari Tahunya sendiri Itu rasanya tawar Alias Gak ada rasa apa-apa Jadi Cita rasanya itu Terbentuk Atau berasal Dari Tuahnya itu tadi guys Rasanya itu Nano-nano Bercampur Aduk semuanya disini Jadi ada rasa Manis Ada rasa Asemnya Ada rasa Pedasnya Ada rasa Guri asinnya Pokoknya Cool plate Dan Nano-nano guys Wuh Enak Buat branches Yang gak doyan Pedas Aman Di tahu Bejerat ini Tingkat kepedasannya itu Bisa menyesuaikan Dengan request Brainsies Disana Mau gak pedas Bisa Tanpa cabai Kalau mau yang pedas Bisa Pakai cabai Dan Kalau yang mau Pedas banget Bisa banget Dan jumlah cabainya Sesuai request Mau sabi Dua Diga Atau sebaik-baiknya Juga bisa Kalau buat omanya Udah pasti yang pedas banget Pakai Tiga cabai Dan itu ukurannya Besar-besar guys Jadi Pasnya itu Bisa meledak Di mulut Tahu gejeratnya Kita curup-curupin Bikin tahu gejeratnya itu Tambah merasap Lebih tepatnya Di dalam tahunya guys Rasanya itu Nyagering guys Langsung jatuh cinta Sama tahu gejerat Yang ada di CFDN Taman Setiap Budi Banyumanik Semarang Karena ini Enak Murah Porsinya banyak Dan pastinya Nampol di mulut Dan nampol di parut Buat Brainsys Yang pada penasaran Sama CFDN ini Bisa langsung aja datang Alamatnya Omanya cantumin Di bawah sini ya guys Sekian dulu video dari Omanya Review Jangan lupa Brainsys Di sana Selalu support channel Youtube Omanya Review Dengan cara apa? Subscribe, like, komen, dan share Kalau misalkan Brainsys suka sama video ini Oke So sampai ketemu Di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa